Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani menyampaikan apresiasi kepada pegawas, kepala sekolah, dan para guru-guru yang telah berdedikasi dalam memberikan bimbingan dan mengembangkan bakat maupun minat siswa-siswi kelas 12 selama di masa sekolah sehingga dinyatakan sebagai lulusan SMA Negeri 6 Kota Jambi. Hal tersebut disampaikan Abdul Hassani saat menghadiri acara pelepasan siswa-siswi Angkatan 36 SMA Negeri 6 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2023-2024 Sabtu pagi. Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani menghadiri acara pelepasan siswa-siswi Angkatan 36 SMA Negeri 6 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2023-2024 di sebuah hotel di Jambi, Sabtu 27 April pagi. Dalam suasana yang penuh bahagia ini, Abdul Hassani mengucapkan selamat kepada seluruh siswa dan siswi kelas 12 yang hari ini secara resmi dilepas dan dinyatakan sebagai lulusan SMA Negeri 6 Kota Jambi. Abdul Hassani juga menyampaikan terima kasih atas segala usaha yang telah dilewati selama 3 tahun dalam proses menuntut ilmu selama di masa sekolah. Dirinya mendoakan siswa-siswi sukses dalam menggapai cita-cita ke depannya. Tak lupa, Abdul Hassani mengucapkan terima kasih kepada pengawas, kepala sekolah dan seluruh guru SMA Negeri 6 Kota Jambi yang telah berdedikasi bersama-sama pemerintah Provinsi Jambi dalam memajukan dunia pendidikan demi mewujudkan salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi, yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia. Harapannya mudah-mudahan namanya juga pelepasannya menyebabkan daripada kita evaluasi kita untuk ke depan sebagaimana kita hanya di tahun ini dibandingkan tahun kemarin tahunnya. Terima kasih telah disampaikan dan selamat tentunya kepada para anak-anak kita semuanya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 6 Kota Jambi, S. Robinson Hutapaya menerangkan bahwa ada sebanyak 344 orang siswa-siswi yang akan tamat dari SMA dan ada 22 orang yang telah diterima di perguruan tinggi negeri favori. Melalui pelepasan ini, Robinson berharap kepada siswa-siswi semakin lebih baik, maju dan mantap, agar kelak menjadi insan yang berguna bagi nusah dan bangsa. Harapan kami kepada anak-anak yang akan kami lepas, mereka sebenarnya tersebelajar untuk mempersiapkan diri mengikuti UTBK. Dan kita berharap di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, mereka memberikan yang terbaik dan membawa nama baik sekolah sebagai alumni SMA Negeri 6 nantinya. Jumlah yang diundang untuk mengikuti UTBK yang lulus, kemarin kami 22 orang, diberbagi perguruan tinggi. Kita berharap melalui seleksi nasional yang umum nantinya, pasti biasanya lebih banyak yang lulus dibandingkan dari yang seleksi berdasarkan bakat dan minat. Terima kasih. Terima kasih.